Yusuf E. Sejari mengaku tidak menutup peluang untuk bergabung di skuad macan kemayoran di masa mendatang. Bahkan ketika disuruh memilih salah satu di antara keduanya, Yusuf memilih Persija Jakarta. Sebab, dirinya menilai bahwa Persija merupakan klub besar yang bagus. Soal peluang, saya tidak tahu. Kita lihat saja nanti, ucap Yusuf sembari melemparkan senyum. Yusuf sendiri pada saat kali pertama menginjakan kaki di tanah air pada Juni tahun 2021, ia langsung bergabung dengan klub pertamanya di Indonesia yakni Persik Kediri. Pada saat berseragam klub yang dijuluki Macan Putih tersebut, Yusuf hanya ditekan kontrak selama satu tahun yang dimana itu berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Hingga pada akhirnya, saat ini ia sudah resmi berseragam bayangkara FC dan langsung debut bersama tim The Guardian di gelaran Liga 1 2022. Persija Jakarta mendapatkan suntikan dana segara dalam mengarungi Liga 1 2022. Gairah untuk menjadi juara pun bergelora. Semangat Persija untuk bisa menjadi yang terbaik di musim ini mungkin akan meningkat. Sebab, klub asal ibu kota ini mendapatkan suntikan dana baru dengan menggaet sponsor Okta Investama. Secara umum Okta Investama berjangka melihat bagaimana pasar berkembang menuju peningkatan literasi keuangan masyarakat. Saat ini, literasi keuangan sangat relevan di kalangan masyarakat dan merupakan salah satu prioritas kami, ucap Rizky. Komitmen Okta Investama berjangka mendapat sambutan hangat dari para pemain Persija. Kapten Macan Kemayoran, Andritani Ardiyasa mengatakan hadirnya Okta dapat membantu para pemain dalam berinvestasi. Hal senada disampaikan Riko Simanjuntak. Menurut sayap lincah tersebut, Okta dapat membantunya untuk berinvestasi dengan merasa aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!